Kita ke informasi lain, pemisah ribuan warga Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia, kemarin mengikuti pemungutan suara ulang. Coblos ulang dilakukan setelah tujuh petugas pemungutan suara luar negeri diduga melakukan penggelembungan daftar pemilih tetap. Warga negara Indonesia yang tinggal di Kuala Lumpur kembali pemilih pada hari Minggu setelah adanya tuduhan penipuan DPT. Sebanyak 42 ribu lebih pemilih terdaftar melakukan pemungutan suara ulang di 22 TPS. Sedangkan 19 ribu pemilih sisanya melakukan pemungutan suara ulang melalui kotak suara keliling di beberapa negara bagian Malaysia. Kuala Lumpur menjadi kota dengan jumlah pemilih terbanyak pada pemilu presiden dan pemilu legislatif tahun 2024 dengan pekerja migran perupakan prioritas pemilih terdaftar. Sebelumnya pemungutan suara ulang, pemungutan suara di Malaysia telah digelar pada 11 Februari lalu. Namun Bawaslu menemukan indikasi pelanggaran dan memerintahkan KPU menyelenggarakan pemungutan suara ulang. Atas temuan tersebut, tujuh panitia pemilu Kuala Lumpur telah ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan penambahan dan pemalsuan DPT. Terima kasih.